KBR Inspiratif, Terpercaya Ayo, pasti pada bingung ya, Kevin dan Nomi kok menciut ya suaranya jadi kayak anak kecil Bukan, tenang aja kok, kita kenalan dulu yuk Ayo, halo nama aku Anggi Dan halo nama aku Widi Nah, di episode spesial podcast Disco kali ini, Anggi dan Widi bakal nemenin kalian nih Boleh gak ya? Boleh dong ya, gak lama-lama kok, tenang aja, cuma dua episode aja lah ya Boleh, oke? Oke, by the way nih, gimana kabarnya Warriors and YouPure semua? Sehat-sehat aja ya, semoga selalu Amin, semoga tetap dalam lindungan Tuhan ya Jangan juga lupa untuk jaga kesehatan, stay healthy dan kebersihan selalu ya, dimanapun kalian berada Dan yang paling terpenting itu, selalu juga tetap happy, stay positive Karena happy dapat meningkatkan imunitas tubuh kita sehingga kita dapat terhindar dari berbagai penyakit Anggi, kamu itu tugas sekolahnya itu ada banyak gak sih belakangan ini? Kan kita lagi banyak pelajar aja nih ya karena COVID ini, pandemik ini, gimana? Lumayan sih, karena kan kalau lagi COVID kayak gini, kita kan gak bisa tetap muka tuh Jadi aku tuh biasanya dikasih modul gitu loh, tau kan? Jadi dikasih word, abis itu harus dibahas dulu, ngertiin sendiri, baru udah dikerjain Jadi prosesnya tuh cukup panjang gitu ya kan? Iya, bener banget Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku sendiri ya bener sama banget ya karena ya Karena pandemik ini kita dikasih PJJ pembelajaran jarak jauh, banyak banget tugas-tugas Bahkan kalau bisa, boleh aku kasih sedikit pendapat, bahkan seharusnya yang tugas kita semakin diringankan Ini semakin berat sih, tapi walaupun itu pasti ada positif dan negatifnya ya Iya, bener-bener Bener banget Nah karena itu kamu pernah gak sih, tuh mumut gara-gara tugas, abis itu kepikiran, stress, atau bahkan kamu sampai jatuh sakit? Pernah gak, Wid? Ah, untuk itu sendiri sih aku pernah ya, kenapa? Karena selain banyak banget PJJ yang diberi oleh guru-guru kita ini, dan juga kita kan juga punya tanggung jawab masing-masing ya Tanggung jawab orang dan acara orang, event-event orang itu berbeda-berbeda ya di setiap individu itu Jadi ya aku pernah ngerasain kayak begini, aku banyak event, banyak kegiatan, dan juga ngelakuin berbagai macam PJJ Akhirnya aku lupa jaga imunitas tubuh aku, jadi aku jatuh sakit di situ Oh gitu, terus kalau kamu udah jatuh sakit atau bahkan stress, mumut, dan lain-lain karena tugas-tugas sekolah itu Kamu ngelakuin apa nih, Wid? Aku sih banyak banget, karena saat aku stress atau lagi jatuh sakit itu, biasanya aku ngelakuin hobi-hobi aku Dan di samping aku ngelakuin hobi-hobi aku itu, aku tuh suka banget ngemil, dan suka banget sama cemilan-cemilan yang manis dan kenyal Oh gitu, sama banget kayak aku si, Wid, Farah Aku tau kamu suka apa nih, pasti kamu suka UV gak sih? Eh bener banget, seriusan Ini nih, ini coba-coba-coba Iya bener banget Cuma ini enak banget, Farah Kamu juga coba-coba dong Kamu coba-coba, Kak Boleh, boleh Enak banget sih, Kak Nah, ngomongin soal stress dan hobi Di podcast Disco kali ini, kita bakal ngebahas seputar stress management, mengimbangi hobi, serta sekolah dalam episode spesial Let's be happy, be healthy with UP and L Rumi Halo Ya bener banget nih, disini kita ada kedatangan Kak L Rumi nih Halo Kak, gimana kabar Kak sekarang? Halo, baik-baik, Alhamdulillah Alhamdulillah Lagi ada kegiatan activity apa nih, Kak? Belakangan ini Sekarang kegiatannya lagi ngisi-ngisi acara TV aja sih Sama mulai minggu depan tuh udah mulai kuliah online Oh, kuliah online Kak, emang kuliahnya dimana sih, Kak? Aku sendiri kuliahnya di University of Westminster itu, tepatnya di kota London Di Inggris Ambil jurusan apa ya, Kak ya? Aku ambil jurusan bisnis manajemen, kebetulan Wow, keren Keren banget sih Kebetulan aku suka bisnis juga, jadi ambil bisnis manajemen di London Oh, iya bener-bener Oh ya, Kak, kalau misalkan kuliah online nih, apalagi kan kampusnya jauh di London Gimana tuh, Kak? Nah, aku tuh kemarin kendalanya tuh kuliah online tuh sebenernya kan laptop udah ada ya Kendalanya tuh cuma di waktu aja sih, karena kan perbedaan waktu sini sama London kan cukup jauh ya Oh ya, iya bener Kalau bedanya bisa 6-7 jam, nah kalau lagi bedanya 7 jam tuh lumayan Kalau kelasnya jam 6 sore, kemarin aku kelas selesai jam 1 pagi disini Oh gitu, iya bener sih Karena perbedaan waktu jauh, dari sini lebih dulu Iya bener Terus, Kak, gimana sih sistem kuliah online gitu, pasti beda lah ya sama PJJ gitu ya SMA ya, pasti beda lah aku sistem kuliah online, apalagi dari luar negeri gitu gimana ya Nah, kalau yang term depan tuh sistem kuliahnya mereka, jadi kita dibebasin dan diboleh milih ya Iya, jadi mereka ada dua kelas, yang satu kelas lecture namanya itu kelas besar Jadi sekitar dari 50 orang, satu guru yang ngomong di tengah Nah, itu kelas itu ditiadakan karena kumpulnya terlalu banyak kan Oh iya bener Tapi ada satu kelas lagi namanya kelas seminar tuh ya, kelas lebih kecil yang isinya bersepuluh, bersepuluh, dua belas Yang lebih ke diskusi antar murid, itu boleh datang Tapi juga boleh online dari Indonesia, jadi kita dikasih banyak keleluasan sih Oh iya, emang ada sedikit persamaan tapi ada juga perbedaannya Iya Kak, kan sibuk banget nih tadi dijelasin, kayak perbedaan waktu, terus abis itu tetap syuting juga kan, Kak Nah, itu gimana caranya supaya keduanya tuh berjalan dengan baik gitu, Kak Karena yang aku lihat-lihat ya, Kak, Kyle tuh kan syutingnya tetap jalan, tapi pendidikannya tuh tetap mantep juga nih Nah, kebetulan tuh aku alhamdulillahnya kerjanya tuh nggak 9 to 5 gitu sih Kebetulan aku kerjanya kadang-kadang banyak acara tapping kayak gini Jadi kadang-kadang masih bisa milih waktu yang untuk menyesuaikan dengan waktu kuliah gitu Dan kebetulan sih, air-air ini sih lagi belum mulai kuliah, jadi masih banyak waktu untuk kerjanya Oh iya, alhamdulillah Cuma nanti kalau udah mulai kuliah, ya gitu paling jadi yang tapping sore atau siang Karena malamnya aku udah pasti kuliah, jadi kuliahnya kelas malam semua tuh udah pasti Jadi memang bener-bener harus time management yang baik ya, Kak? Iya, harus time management yang baik Oke, jadi Kak, aku juga mau nanya nih, karena kakak ini banyak pas time management, pasti juga ada tekan-tekannya pressure-pressure gitu Pernah nggak, Kak, terkena stress gitu atau mental breakdown gara-gara tugas kuliah gitu, Kak? Biasanya bukan karena tugas sih, biasanya kalau ujian sih, aku karena anaknya time managementnya lumayan baik dan lumayan buruk ya Lumayan buruk tuh, kadang kalau lagi ujian tuh aku agak-agak suka SKS, sistem kebut semalam Dan sebenarnya itu menurutku agak bad habit sih, cuman aku nggak tahu kenapa otakku tuh kalau nggak semalamnya tuh kayak agak males untuk bekerja gitu Tapi kalau udah malamnya tuh bekerjanya overload tapi tetap berhasil paginya gitu Jadi otaknya kayak kepompah pas satu malam gitu ya Iya, kepompah dan karena sebelumnya nggak kepompah deh, agak males gitu Hahaha, sebelas dobel asalnya Iya, ini emang headache-nya anak Kak, biasanya kalau misalkan KL nih kan udah mumet banget atau lagi kepikiran yang stress, itu biasanya KL tuh ngelakuin apa sih, Kak? Aku biasanya paling nonton film atau sambil nyembel-nyembel gitu sih paling kan Oh iya, nyembel apa nih, Kak? Nyembel permen, yang manis-manis sih biasanya Oh iya, nih Kak, disini ada varian UP, varian UP yang paling kakak suka tuh apa? Favoritku tuh yang ini nih, boleh dibuka nggak sih? Boleh, boleh, boleh Nika, Nika Ini favoritku dari kecil ini Biasanya ada yang nggak perlu pakai sasetan lagi, boleh deh, di gunting Yang tinggal diambil doang tuh enak banget dicomot-comot Iya, 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 iya Ini kayak best seller gak sih? Iya, bener banget Harusnya best seller sih ini Jadi varian UP yang ini yang kalian sukanya adalah strawberry kiss ya Ini kalian pasti tau lah ini paling terkenal, kalau liat permen pink berbentuk hati Kalian pasti suka ada gula-gulanya sebegin Iya, enak banget gak sih, soalnya Nika Wih, thank you, thank you Nih, cobain Dan juga besides varian strawberry kiss, tau nggak yang lagi viral bakangan ini apa? Apa-apa? Balicious Seriusan, ini aku sering banget coba, pas aku lagi sekolah Ini ada, kalau nggak salah ada tiga ya Fredennya Ada blackberry, lechee dan juga Oh yang ini ya? Iya itu Kak Ini baru ya? Iya itu baru Tapi itu enak banget, seriusan Dia rasanya kayak ada ekstrak apa sih namanya, buah-buah apa ekstrak juice, buahnya itu 20% fruit juice Ini nih, dia ada banyak rasa dia Ada stroberi juga Ini juga pemerintaku sih lechee Lechee Ini berarti, mau cobain nih? Iya Ini recommended banget sih Kemasannya juga eksklusif banget gak sih? Bisa ditutup lagi Oh jadi bisa dibawa pergi ya? Iya bener, gak perlu takut tumpah atau apa Ada zip locknya ya Jadi aman Nah aku nyung Gimakan nih Sebenernya kalo namen, bisa sampe malem nih gimakannya ngipi doang Nah Kak, kalau kita lanjut ya Kita ngomongin tentang hobi Hobi KL sendiri itu apa sih? Dan seberapa penting hobi ini buat KL? Hobiku kebetulan dari kecil suka main bola ya Main bola, main futsal bareng temen-temen Dan kebetulan itu kebawah sampai sekarang Dan menurutku itu hobi yang positif ya Karena itu juga membuat kita sehat Membuat kita jadi orang yang sportif Dan kita juga ketemu banyak temen Berinteraksi juga sih Iya Pasti yang follow instagramnya KL tau ya kan? Iya Pasti tau Apalagi jaman SMP, SMA Dulu aku selalu ke sekolah-sekolah Jabodetabek biasanya Dan sampe kenal sama wasitnya Karena dari SD, SMP, SMA itu biasanya wasitnya dari satu Satu editas yang sama Jadi ya mereka-mereka terus ketemunya Itu untuk tanding atau sparing atau bagaimana Kak? Untuk tanding Oh untuk tanding Oh Hmm Nah KL pernah gak sih Karena kasih kan ngelakuin hobi itu Abis itu kegiatan sekolah Yang tadi katanya perbedaan waktu dan lain-lainnya itu Hampir keganggu atau bahkan udah keganggu tuh Kak? Nah kalo ini aku mau ceritain lebih ke Jaman aku SMA sama SMP sih ya Oh iya iya Kebetulan hobiku futsal Dan di SMP-SMA aku tuh ada S-schoolnya juga Dan waktu itu kegiatan sekolah aku cukup terganggu sih ya Karena pagi harus dateng ke sekolah jam 7 pagi Jam 9 pagi udah cabut ke sekolah SMA mana tadi Oh iya Padahal kayak gitu keganggu sih sempet Tapi sempet keganggu terus Tapi diimbangi sama prestasi yang kita bawa dari bolanya itu Jadi kita kadang waktu itu setahun bawa 3 piala juara satu Oh Jadi kadang-kadang kita sama gurunya Kalo bu saya cabut ya Boleh ya Oh iya boleh boleh Kadang-kadang gurunya juga seneng Karena kita pulang-pulang selalu bawa piala Jadi imbang Jadinya diperestasi ya Iya bener juga Dari pengalaman Kakak kan tadi Kaya konfliknya sempet ada Ya gitu gak seimbang lah Antara hobi dan juga kegiatan sekolah Gimana caranya untuk mengimbangi itu nih Kak? Apalagi kan kita juga keulang muda yang Di rumah aja pasti konten mulu ya kan? Betul banget Gimana tuh cara ngimbanginya? Untuk mengimbanginya gimana ya Lebih ke time management sih sebelum Kalo aku biasanya tiap hari minggu tuh Aku selalu nge-review tuh Seminggu udah ngapain aja Dan seminggu kedepan tuh mau ngapain aja Aku sih biasanya selalu gitu Tiap hari minggu itu selalu evaluasi Nah kalo menurutku sih evaluasi itu sangat bagus untuk Aku udah ngelakuin itu selama beberapa bulan Dan progresnya sih bagus Jadi tiap seminggu kita evaluasi Time management kita Apa yang kita lakuin Goals kita apa yang udah kecapai dan belum yang kecapai Jadi kita tahu Itu waktu kita digunain buat apa aja kak ya Dan bagaimana cara ngaturnya gitu ya Lebih ke evaluasi waktu sih Jadi itu cara kakak bisa time management yang baik ya Dari evaluasi itu ya Iya bener-bener Karena aku juga kan Aku juga tadi bilang kan Sebenernya aku juga time managementku Agak baik dan agak buruk Jadi yang buruk itu kita evaluasi tiap minggu Oh iya Jadi waktu hari minggu itu Minggu depannya udah bisa lebih baik lagi Iya Biasanya aku per hari Senin Oh Senin ini harus udah gini nih Ada pacuannya gitu Iya 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 Oke kak, nih jadi kakak ini sendiri Ada nggak pesan buat warriors dan upeers di luar sana Yang suka stress karena tugas sekolah atau kuliahnya gitu Kalau saran dari aku sih Lebih banyak bergaul ya Karena aku kan juga kebetulan Atau cari hobi yang rame gitu Kayak aku kan hobinya main bola Jadi sekalinya hobi itu ketemu temen lah Ngobrolin itulah Jadi sekalinya hobi itu langsung sepaket gitu Abis main bola kita nongkrong lah Makan dulu lah dimana Roti bakar mana gitu Jadi itu udah sepaket tuh Walau betul tuh cari hobi yang bisa ketemu orang banyak sih Iya iya bener-bener Jangan nyari hobi yang sendiri juga Misalkan main game sendirian Itu agak kurang gitu sih Mending carinya bisa bersosialisasi juga Tapi juga di lain kak tadi sehat juga kan Iya iya bener Pagi futsal kan itu kan sambil lari gitu Dan melatih sportifitas juga kan Oh iya bener-bener Jadi pesan dari KL ini adalah cari hobi yang bisa ini ya Iya yang dapat membangkitkan Bisa sepaket langsung ya Sepaket Sepaket semua Sekaligus jadinya Oke sebelum masuk pengemuman pemenang Hobi nggak selalu mahal Tapi bisa saja yang simple seperti baca Dengar musik Bisa juga ngemil makanan yang kita suka Kayak Yupi Kayak aku nih Suka banget makan Yupi Apalagi karena Yupi tuh variannya banyak kan Udah gitu udah variannya banyak Rasanya banyak Bentuknya pun lucu-lucu Jadi pas aku lihat tuh kayak Menimbulkan hal-hal yang kreatif gitu di dalam otak Emangnya kamu doang Aku juga suka Yupi tau Oh iya Dan aku juga jamin nih pasti semua anak Anak siswa-siswa yang ada di Indonesia ini pasti suka Yupi Karena Yupi ini enak banget dikonsumsi dari segala macam usia ya Favorit banget sih Favorit banget sih Ini snack kita sehari-hari bahkan aku makan di sekolah Yap bener banget Ya nah kita disini ada beberapa cerita nih dari Warriors and Yupiors yang udah DM di Instagram kita tentang bagaimana cara mereka untuk tetap happy setiap hari Nah cerita yang terpilih ini akan langsung dibacain ya sama Kak El Selamat nih ya yang cerita yang terpilih Selamat banget ya Ada dua nih Iya Langsung aja kali ya Yang pertama dari Rastra Ananda A nya 2 Hai Kak Perkenalkan saya Rastra Ananda dari Tanggerang Selama masa pandemi ini dunia mengharuskan kita untuk berdiam diri di rumah bukan? Segala aktivitas yang kita lakukan pastinya dan hendaknya selalu memperhatikan protokol kesehatan Sudah kurang lebih 7 bulan ini saya melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah yaitu PSBB Saya sangat sedih sekaligus gembira mendengar dan mengetahui bahwa akan diadakan PSBB total lagi pada tanggal 14 September 2020 di Jakarta Saya sedih karena Indonesia mendapat predikat terburuk dalam pelayanan kesehatan memberatas Covid-19 Namun saya gembira bahwa diadakannya PSBB ini pastinya bertujuan baik untuk menurunkan scale Covid tersebut Untuk melewati PSBB ini saya rasa banyak sekali hal yang sangat bermanfaat yang sudah saya lakukan dan mungkin dapat dituruh juga oleh orang lain Kegiatan saya selama PSBB selain menjalankan kuliah daring, selain kayak mahasiswa yang lain yang saya pun memiliki cukup banyak aktivitas Diantaranya saya rutin melakukan jalan pagi di rumah selama minima 40 menit sehari Mencoba hobi baru yaitu menulis cerpen hingga novel walaupun baru beberapa halaman Mengikuti webinar rutin, redekor kamar, belajar masak-masakan yang bahkan sebelumnya belum pernah saya coba Hingga mempelajari apa itu self love dan self healing yang berguna bagi jiwa kita Dari berdiam diri di rumah banyak sekali pelajaran yang saya peroleh Mulai dari mengenali dan memahami diri sendiri, belajar melatih emosi, menemukan hobi baru, merekatkan hubungan keluarga Hingga belajar untuk menerima kenyataan bahwa pandemi COVID-19 ini bukan hanya sekedar virus Melainkan suatu hal yang sangat membahayakan dan mematikan Nyatanya, berdiam diri bagi kita yang mematuhinya Sangat banyak aktivitas yang dapat kita lakukan dari dalam rumah Jadi saya sangat berharap bagi setiap orang yang mampu berdiam diri di dalam rumah Jangan keluar dan membahayakan diri serta orang lain guna menurunkan scale COVID-19 ini Mulai dari kita, sayangin diri sendiri dan orang lain karena COVID-19 ini nyata adanya Itu yang pertama Dan yang kedua dari Oktavpurnomo25 Dear KBR.id Assalamualaikum Menghilangkan rasa bosan agar menjadi happy Tiap harinya itu sesungguhnya bagi saya tidak mudah Iya gak sih? Kadang bingung mau ngapain ini itu bosan Hahaha But sebagai kaum milenial Harus dong punya ide gimana nih cara biar hari-hari kita menjadi happy Apalagi selama pandemi COVID-19 ini yang memaksa kita stay di rumah aja Kalau saya sih ngelakuin hobi yang memang saya suka Kalau saya yaitu memasak Bikin cemilan gitu dan olahraga ringan Hehehe Jadi tiap hari rutinitas saya di pagi harinya olahraga ringan Seperti stretching 15-30 menit Dilanjut lari jogging keliling komplek rumah Maklum ada anak kecil di rumah So saya harus mengusahakan gimana caranya agar tubuh bisa gerak dan stay healthy Walau di rumah Maklum tanpa babysitter Hehehe lagi Kadang melakukan stretching alias peragangan otot tiap pagi aja udah seneng Hehehe lagi Intinya harus pinter manfaatin waktu Nah selain olahraga ringan Biar happy selalu Saya nih selalu bikin cemilan kesukaan keluarga Resepnya mah browsing Hehehe Abis itu praktekin deh Alhamdulillah tiap bikin cemilan selalu Hehehe Itu guys cerita dari Ibu Oktav Furnomo 25 Hehenya banyak banget ya Ada haha hehe Lu gak ada hoho Gue gak ada WKWK aja Itu dua cerita yang udah disampaikan sama KL ya Dari Warriors and UPyers Nah congratulations nih Selamat buat kamu yang ceritanya terpilih Akan mendapat bingkisan spesial dari UPyers Selamat 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 ya Nah kalau dari KL sendiri Gimana nih tips and tricksnya Supaya tetap happy and healthy Ya kalau aku sebenarnya kurang lebih jauh Kurang lebih kayak tadi ya Olahraga nyari yang berpaket kayak tadi Dua orang ini aja juga melakukan olahraga juga Karena di pandemi ini kita juga harus stay healthy Stay Karena kalau kita tidak menjaga imun kita Apalagi kalau kita kerja-kerja disini kan Siapa tau ada OTG kita juga gak tau Apalagi kayak kita ke TV sana Kita ke TV sana Ada OTG kita gak tau Tapi dengan kita olahraga Kita minum vitamin Menurutku tuh Kita harus jaga imun kita sendiri sih Ya setuju Setuju banget ya si Oke Terima kasih Kak tips and tricksnya Warriors and UPyers Dari perbincangan tadi Dari KL Rumi Saran-saran Tips sharing dan lain-lainnya Kita dapat menyimpulkan bahwa Ya disini dapat disimpulkan bahwa Ya dari perbincangan tadi ya Seperti yang KL bilang tadi tips and tricknya Kita harus mencari hobi yang sepaket tadi ya Sepaket Karena banyak banget manfaatnya Dan juga kita harus tetap stay happy Stay healthy juga ya Karena bener banget Karena di pandemi kita ini Memang kita bener-bener harus Jaga imunitas tubuh kita ya Ya bener Kalau menurut Anggi sendiri bagaimana ini Kesimpulannya Ya menurut aku Kayak yang tadi dibilang Management waktu ya kan Itu penting banget kan Karena kita harus bisa memilah hobi kita kapan Kegiatan sekolah kita kapan Terutama PJJ kan Nanti tugasnya dikumpulnya harus kapan ya kan Nah kita harus mikirin Kerjaan kita yang di rumah Sama kerjaan kita yang di sekolah Ya bener banget Dan juga Kalau kalian boring Di rumah Langsung aja ngemil yupi Anti boring Ya strawberry kiss guys Ya Favorit banget gak sih Oke deh Warriors Sampai disini ya Podcast disco Diskusi psikologi kali ini Thank you so much for KL Yang udah bersedia untuk sharing pengalaman Dan tips and tricknya Tentang stress management Dan mengimbangi hobi dan sekolah Di episode spesial kita kali ini Sama-sama Iya Dan juga kita punya bingkisan spesial Bagip nih buat KL nih Dari UPI Ya bener banget Itu strawberry kissnya tuh kayaknya Udah keliatan tuh langsung di depan PSBB makin melebar kayaknya Terima kasih Thank you thank you thank you Thank you UPI Selamat datang Dan terima kasih juga Buat kamu yang udah mau mendownload Dan mendengarkan podcast ini Episode kali ini terwujud Karena kerjasama KBR Into the light Dan UPI Dengan mendengarkan podcast ini Semoga kita bisa membantu Menghapus stigma di masyarakat Lebih peduli terhadap orang-orang Di lingkungan di sekitar Dan tentunya Jangan lupa juga Untuk selalu menyayangi jiwa kita sendiri Ya bener Caranya adalah Menumbuhkan perasaan gembira Karena perasaan happy Dapat meningkatkan imunitas tubuh kita Dan kita akan menjadi lebih sehat Ya sampai ketemu lagi Di lain waktu ya Warriors and UPIers Aku Widi Aku Anggi Pamit undur diri dulu Sampai jumpa Bye Sampai jumpa